Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika PMKG telah memprediksi Provinsi Jambi sudah memasuki awal musim hujan. Dalam satu pekan ke depan, intensitas hujan akan merata di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika PMKG memprediksi awal musim hujan sudah terjadi di Provinsi Jambi. Bahkan dalam waktu satu pekan ke depan, terdapat intensitas hujan sedang hingga lebat di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Terjadinya awal musim hujan ini disebabkan karena adanya peralihan arah angin atau Monson Australia menjadi Monson Asia. Hal tersebut membuat fenomena El Nino melembah pada awal November 2023. Namun puncak dari musim hujan di Provinsi Jambi baru akan terjadi pada Desember 2023 mendatang. Berdasarkan analisa PMKG Provinsi Jambi, potensi pertumbuhan awal hujan mencapai 70 persen, sehingga hujan yang dihasilkan masuk dalam kategori sedang hingga lebat. Ya, kondisi Ensem memang puncaknya nanti di bulan Desember 2023 dan mulai gradual turun mulai awal tahun 2024, Januari dan Februari 2024. Dan untuk milah kursi Jambi karena kita disini sudah memasuki awal musim hujan, jadi pengaruh El Nino sudah mulai berkurang. Meski demikian, BMKG Provinsi Jambi juga meminta agar penanganan karhutlah tetap dimaksimalkan. Pasalnya masih ada beberapa hari tanpa hujan yang membuat munculnya titik panas atau hotspot di Provinsi Jambi. Rian Cancan, Cik TV, melaporkan. Rian Cancan, Cik TV, melaporkan.